5 pemain naturalisasi yang gagal bersinar di tim nasional Indonesia namun sebelum kami bahas, subscribe dan nyalakan loncengnya dulu ya agar kalian gak ketinggalan fakta tim nasional lainnya jika sudah, terima kasih hadirnya pemain-pemain naturalisasi diharapkan bisa meningkatkan kualitas tim nasional Indonesia sehingga dapat berprestasi di level internasional akan tetapi, tidak semua pemain naturalisasi mampu memenuhi ekspetasi tersebut dan berikut 5 pemain naturalisasi yang tidak berhasil gemilang bersama tim nasional Indonesia diurutan kelima ada Ruben Warbanaran Ruben Warbanaran yang dinaturalisasi pada tahun 2011 sayang, Ruben gagal menunjukkan tajinya bersama tim nasional Indonesia dia pun sempat bergabung dengan beberapa klub tanah air seperti Pelita Jaya, Pelita Bandung Raya, dan Barito Putra akan tetapi, karirnya juga tidak berkembang ke arah yang diharapkan kini, Ruben berumur 31 tahun sayangnya, pemain berdarah Belanda Indonesia itu tidak memiliki klub sejak 1 Juli 2019 terakhir, dia main untuk klub Belanda, Germania, Kroestek berikutnya ada si hitam manis, Pio Paulin Pio Paulin adalah sosok penting dalam kesuksesan Persipura Jayapura pada tahun 2007 hingga 2017 pemain berdarah Kamerun itu membantu Persipura meraih berbagai trofi bergensi dinaturalisasi pada tahun 2015 tempat beberapa kali membela tim nas Indonesia karir internasional Pio Paulin bersama skuat Geruda terganggu hukuman pembekuan dari FIFA terhadap sepak bola tanah air sejak itulah Pio tidak mencatatkan penampilan lagi untuk tim nas Indonesia dan kini ia sudah gantung sepatu atau pensiun Sergio Vandik sempat tampil bagus bersama Persip Bandung saat merumput di sepak bola Indonesia sayangnya, performa serupa tidak bisa ditunjukkan pemain berdarah Belanda Indonesia itu bersama tim nas Indonesia setelah dinaturalisasi pada 2014 Vandik tidak mampu mengangkat performa tim nas Indonesia dan kini mantan pemain Persip Bandung itu juga telah gantung sepatu Tony Kusel Tony Kusel adalah pemain naturalisasi berdarah Belanda Indonesia dinaturalisasi jelang bergulirnya PLAFF 2012 meski begitu Tony Kusel tidak bisa berbuat banyak untuk lambang Garuda di dadanya tim nasional Indonesia pun gugup di fase grup PLAFF 2012 setelah itu Tony Kusel sempat main untuk Barito Putra pada 2014 sampai 2015 sekarang namanya sudah tidak terdengar lagi dan juga sudah pensiun dari dunia sepak bola Johnny Van Beekering pada posisi pertama ditempati oleh Johnny Van Beekering dinaturalisasi bersama Tony Kusel jelang bergulirnya PLAFF 2012 dengan harapan dapat membantu tim nas Indonesia meraih juara sayangnya pemain berdarah Belanda Indonesia itu hanya tampil dua kali untuk tim nas Indonesia sebab skuad Garuda gagal lolos dari fase grup sempat bermain di pelita Bandung Raya Van Beekering pun kembali ke Belanda dan pada Januari 2014 Van Beekering tersandung kasus kriminal karena polisi menemukan 600 pohon ganja yang tertanam di salah satu rumahnya di Arnhem setelah pensiun nama Van Beekering makin tenggelam bagi sebagian besar orang Indonesia Van Beekering lebih diingat karena tubuh gempalnya nah itu tadi 5 pemain naturalisasi yang gagal bersinar bersama tim nas Indonesia sampai berjumpa di video selanjutnya dan salam olahraga selamat menikmati Terima kasih.